Demi Allah saya bersumpah KPU Kota Palopo melaksanakan pelantikan, pengembilan sumpah, dan bimbingan teknis untuk penitia pemungutan suara kecamatan atau PPK pada Kamis 16 Mei di Hotel Indah Harapan Kota Palopo. Giat ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Sebanyak 45 peserta mengikuti acara tersebut, namun hanya 44 orang yang dilantik dan disumpah oleh KPU Kota Palopo, Irwan Jumadin, karena satu orang anggota PPK resmi mengundurkan diri. Acara ini dihadiri oleh camat sekota Palopo, Kes Bangpol, perwakilan Satpol PP, Bawaslu Palopo, serta staf KPU Kota Palopo. Setelah pelantikan dilakukan penandatanganan fakta integritas dan berita acara, sumpah sebagai penyelenggara ADHOK. Irwandi Jumadin menyambut para anggota PPK yang baru dilantik untuk Pilkada 2024 dan meminta mereka membangun komunikasi yang baik dengan pihak kecamatan. Ia berharap pelantikan kali ini dapat berjalan lancar dan mengajak semua anggota untuk bekerja keras, serta menjalin komunikasi yang baik. Sementara itu, PJ Wali Kota Palopo yang diwakili Kes Bangpol Palopo menekankan pentingnya menjaga integritas dalam Pilkada 2024, untuk menciptakan Pilkada yang jujur, adil, dan lancar. Ya, itu harapan kita, teman-teman di Pilkada bisa bekerja dengan sentiasa menjaga integritas, serta polititas dan totalitas mereka. Karena kita setahui bahwasannya tahapan Pilkada yang akan kita lalui ini sangat padat. Sehingga menunjukkan konsentrasi dan bekerja keras yang harus dilakukan oleh semua kota-kota kita. Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagi PPK Kota Palopo, guna memastikan mereka siap menjalankan tugas dalam menyukseskan Pilkada 2024. Alfian Talha mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!